Halo Studio Lovers, isu agama adalah salah satu ranah yang paling sensitif jika dibahas di Studio Lovers dan bahkan bisa melebar sampai kepelecehan. Tidak ayal jika banyak orang yang lebih berhati-hati bila membahas sesuatu yang berkaitan dengan agama tertentu. Tapi ini tidak sedikit juga figur publik di tanah air yang berulah mengaitkan soal agama. Nah beberapa artis tersebut nih sampai dituduh lo lecehkan agama Islam karena ulahnya. Bahkan tidak jarang dari mereka yang dipidanakan karena pernyataannya yang kontroversi. Mereka juga langsung menjadi perbincangan hangat di media sosial. Nah penasaran siapa saja sih artis yang dimaksud itu? Yuk kita simak video berikut ini. Tapi nih sebelum kita lanjut jangan lupa ya untuk menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini dulu. Biar kamu tidak ketinggalan info-info keren lainnya dari Studio Langit. Nikita Mirzani Nama artis kontroversial ini tentu saja ya sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat. Bahkan nih ia sudah beberapa kali dituduh lecehkan agama Islam melalui berbagai aksinya yang menghebohkan. Bukan terkait dengan bacaan niat sholat yang disebut sudah dipermainkan. Tetapi nih Nikita pernah dituduh lecehkan agama Islam ketika berseteru dengan Habib Rizik. Nikita pernah dikecam oleh warganet lantaran nih ucapannya yang mengatakan bahwa Habib Rizik Sihab adalah tukang obat. Nah karena kasus tersebut nama Nikita Mirzani pun langsung menjadi perbincangan hangat di Twitter. Dan dinilai sudah melecehkan agama Islam dengan menyinggung Habib Rizik Sihab. Ernest Prakasa Aktor sekaligus sutradara Ernest Prakasa juga pernah terlibat dalam kasus lecehkan agama Islam. Ia pernah dikecam karena pernyataan kontroversi tentang seorang tokoh agama Islam yang terkenal yang bernama Zakirnik. Nah saat itu rame diperbincangkan bahwa Zakirnik akan datang ke Indonesia untuk bertemu dengan Yusuf Kala. Ernest pun lantas menuliskan di Twitter. JK dengan hangat menjamu Zakirnik, orang yang terang-terangan mendanai Isis, sulit dipahami. Nah cuitan ini berujung pada pemboikotan produk yang menggunakan dirinya sebagai model iklan. Setelah itu akhirnya Ernest pun meminta maaf dan menghapus cuitan tersebut. Joshua Suherman Mantan artis cilik Joshua Suherman adalah salah seorang selebriti tanah air yang pernah dituduh melecehkan agama Islam. Video yang pernah diunggah ke dalam kanal Youtube Majelis Lucu Indonesia memperlihatkan Joshua yang tengah melaksanakan roasting kepada Sheryl, salah seorang mantan anggota Cherry Bell. Nah dalam roasting tersebut nih, Joshua mengatakan bahwa gue mikir kenapa Anissa selalu unggul daripada Sheryl. Ah sekarang gue ketemu jawabannya. Makanya Sher, Islam. Karena di Indonesia ini ada satu hal yang dengan sebesar apapun mayoritas. Karena itu ia pun langsung nih dilaporkan ke Barreskrim Polri untuk umat Islam bersatu. Andre Taulani Nah berikutnya nih adalah Andre Taulani yang juga dituduh sudah lecehkan agama Islam. Komedian kondang ini pernah melontarkan ucapan di salah satu acara televisi yang dinilai sudah menistahkan agama dalam goyonannya. Akibatnya nih Andre Taulani langsung dipolisikan oleh PA212. Nah selain itu, mantan vokalis band Stinky ini juga pernah lho membuat candaan yang menyebutkan nama Ustaz Abdul Somad dan Ustaz Adi Hidayah. Pernyataan tersebut juga menjadi viral di media sosial sampai memancing amarah para warganet. Gepa Mungkas Gepa Mungkas yang merupakan seorang komika jebolan ajang pencarian bakat ini adalah salah seorang artis yang juga dituding melecehkan agama Islam. Nah ketika itu viral nih unggahan video saat Gepa Mungkas tampil membawakan materi tentang banjir di Jakarta. Ia bertanya, sesungguhnya Allah memberikan cobaan kepada yang dia cintai. Cintai apaan? Nah guys karena itu Gepa Mungkas pun akhirnya membuat klarifikasi bahwa dirinya tidak ada maksud untuk menistahkan agama Islam dan juga Allah SWT. Putri Ana Putri Ana disebut-sebut nih sudah mempermainkan dan lecehkan agama Islam dengan bacaan syahadat. Tuduhan ini berawal dari unggahan Instagram stories milik Ana yang diunggah kembali nih oleh akun Dalam video itu, tampak nih Ana yang bergurau dengan teman-temannya tentang syahadat. Ana pun meminta temannya yang non-muslim untuk membacakan syahadat. Ia kemudian tertawa terbahak-bahak mendengarkan jawaban dari temannya tersebut. Begitu pula dengan teman-temannya yang lain. Nah unggahan tersebut langsung saja nih membuat warganet menjadi marah. Tampaknya Ana sadar dengan kesalahan tersebut dan langsung menghapusnya. Nah Studio Lovers itulah tadi beberapa artis atau selebriti yang dituding telah melecehkan agama Islam. Hmm sepertinya nih Studio Lovers kita harus lebih berhati-hati ya dalam berucap dan juga bertindak. Oke deh sekian dulu ya informasi kita saat ini. Jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar. Sekalian juga tekan tombol like dan share video ini. Sampai jumpa lagi.